Sementara itu Timnas Amin mengaku bersyukur dengan adanya sorotan dari media asing terkait kritikan Anies Baswedan terhadap mega proyek Ibu Kota Nusantara yang tengah digenjot pemerintah saat ini. Media asing tersebut menuliskan kandidat Presiden Indonesia Anies Baswedan menolak gagasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara dengan mengatakan hal itu akan menciptakan ketimpangan baru di berbagai daerah. Media asing menyoroti kritikan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terhadap Ibu Kota Nusantara. Tim pemenangan nasional Amin bersyukur karena kritikan yang diangkat jadi sorotan. Selain menjadi perhatian media asing, juru bicara Timnas Amin Billy David menyebut kritikan Anies terhadap proyek-proyek IKN Nusantara karena prosesnya tidak sesuai ketentuan serta rangkaian proses persetujuan IKN Nusantara dinilai terlalu cepat. Sebelumnya, media di Strait Times menulis artikel berjudul Indonesian Presidential Candidate Anies Rejects New Capital Nusantara Plan Citing New Inequality. Media tersebut menuliskan kandidat Presiden Indonesia Anies Baswedan menolak gagasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara dengan mengatakan hal itu akan menciptakan ketimpangan baru di berbagai daerah. Anies Baswedan sendiri memang dalam beberapa kesempatan mengkritisi IKN Nusantara. Anies Bahkan akan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Anies Baswedan menyampaikan, lebih baik pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kota yang belum maju baik dari sektor transportasi hingga akses air bersih. Karena itu saya katakan sebagai kota-kota, sekarang ada sumber daya nih, ada anggaran, Rp. 400.000.000, mau dipakai untuk apa? Mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh Kota Negeri, oleh ASN, yang nanti berada di situ apa? Bapak-apak, pemerintah. Jadi, bukan soal IKN-nya, ini keuntungan anggaran dia nih. Kau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, tapi saya disimbolkan, simbolkan, ada di sini, kita semua itu pangga, kita semua itu bersyukur, tapi di sana persoalan-persoalan yang berada di sini, masih banyak urusan yang harus selesai. Sementara itu, dalam sejumlah kesempatan Presiden Joko Widodo menepis pemindahan Ibu Kota ke IKN akan membuat ketimpangan. Anies mengingatkan bahwa pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN sudah diatur dalam undang-undang. Ya, itu berpendapat kan, boleh, menyampaikan opini kan, silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya. Ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Hingga kini, hanya pasangan Amin yang berani mengkritik proyek IKN dengan berbagai alasan yang rasional dan realistis. Sementara, dua paslon lain yakni Prabu Gibran dan Genjar Mahfud dengan lugas akan meneruskan IKN, bahkan kerap menjadikan isu IKN sebagai program prioritas yang selalu dijanjikan dalam setiap kampanye mereka. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!